Terima kasih telah menonton Berada di puncak klasmen Meski demikian tugas Arsenal belum selesai Jika ingin juara dan tidak tertikung Seperti pada musim sebelumnya Anak asu Mikkel Arteta pun dituntut Untuk mampu tampil maksimal dalam 4 laga terakhir Lantas siapa saja lawan Arsenal Yang bakal menjadi jalan terjal menuju akhir musim Kini Kanor Space mencoba menyajikan informasi selengkapnya Sebagai berikut Pertama Tantang Markas Tottenham Hotspur Setelah mampu menang telak 5-0 kontra Chelsea Pada pekan sebelumnya Arsenal akan menghadapi lawan yang tidak mudah Pada pekan ke-35 Mukai Osaka akan bertandang ke markas Tottenham Hotspur Pada minggu mendatang Pertemuan pertama di IPL musim ini menunjukkan bahwa The Gunners benar-benar tak boleh meremehkan Son Hyung Min dan kawan-kawan Bertindak sebagai tuan rumah The Gunners hanya meraih 1 poin lantaran ditahan imbang 2-2 oleh The Lille Whites Pada pekan ke-6 Arsenal pun tak mampu meraih 3 poin Meski sempat 2 kali unggul Son Hyung Min tampil jemelang dengan mencetak brace pada laga tersebut Kedua Diunggulkan lawan Borne Mould Borne Mould akan menjadi lawan Arsenal Pada pekan ke-36 pada awal bulan depan Di atas kertas Anak asuh Mikkel Arteta seharusnya mampu menghadapi perlawanan klub berat juluk The Carries tersebut Selain tampil di hadapan pendukungnya sendiri The Gunners juga sempat menang telak pada pertemuan pertama di IPL musim ini Datang ke Markaus Borne Mould pada pekan ke-7 Bukayo Saka dan kawan-kawan berasal membantai tim tuan rumah dengan skor 4-0 Menariknya 4 gol tersebut dicetak oleh 4 pemain berbeda Selain Bukayo Saka dan Martin Odegaard Ada juga Kai Havertz dan Ben White yang mencetak gol pertama di IPL musim ini pada laga tersebut Ketiga, Manchester United Ancaban akhir musim Manchester United menjadi satu-satunya tim Big Six yang akan menjadi lawan Arsenal dalam 4 laga terakhir The Gunners akan datang ke Markas Setan Merah pada pekan ke-37 Laga tersebut hampir berakhir dengan skor imbang 1-1 Sempat tertinggal 0-1 oleh gol Marcus Rashford pada menit ke-27 The Gunners kemudian berhasil menyamakan kedudukan semenit kemudian lewat gol Martin Odegaard Declan Rice kemudian menjadi pahlawan kemenangan Arsenal lewat gol yang ia cetak pada menit ke-90 plus 6 Sebelum akhirnya Gabriel Jesus melekapi kemenangan Arsenal lewat golnya pada menit ke-90 plus 11 Kenari demikian, Manchester United bisa jadi acaman terbesar bagi The Gunners Sebab skuad Aswan Ten Hag tengah memburu tiket lolos zona Liga Champions Keempat, potensi pesta kontra Everton di Ebeda Stadium Pekan terakhir bisa saja menjadi penentu tim mana yang akan menjadi juara IPL musim ini Pada pekan tersebut, Arsenal akan menjabu Everton Meski sempat menang 1-0 pada paruh pertama The Gunners tidak boleh agak remeh The Toffest Martin Odegaard dan kawan-kawan harus hati-hati saat bertemu The Toffest nanti Pasalnya Jordan Pickford dan kawan-kawan tengah berjuang untuk tidak terdegradasi Motivasi untuk bertahan di Premier League bisa saja menjadi ancaman bagi The Gunners Setelah gagal mulai trofi Premier League 2022-2023 lantaran di tikung Manchester City Pada beberapa pekan terakhir, Arsenal pun kembali terlibat dalam bursa perebutan juara pada musim ini Lalu, mampukah pasukan Mikkel Arteta memenangi trofi IPL setelah terakhir kali meraihnya pada 2003-2004? Untuk itu, mari kita tunggu saja kejutannya Terima kasih telah menonton!